Yo, halo guys, balik-balik sama Mainvin di Minecraft lagi ya Kali ini kita bakal bahas update dulu karena versi betanya udah update Dan lumayan ada pembaruan yang keren juga ya Bisa dibilang ini termasuk quality of life atau QOL kan Dan ya, gak usah kelamaan kita bakal langsung aja bahas update terbaru dari Minecraft beta Versi terbaru ya, 1.20.50.20 Wow, naiknya jomplang banget dari versi sebelumnya ya Tapi ya, saya kasih tau sedikit aja sebenarnya ada pembaruan dari New Edit World Screen ya Jadi kalau kalian edit world kalian itu bakal ada tulisan Try New Design ya Khusus di versi baru ini yang beta teman-teman Cuman sayangnya kalau kalian klik Try New Design itu bakalan force close ya Design sih force close ya, cuman saya gak tau juga di HP kalian bisa apa enggak Kayaknya sih bakal sama semua ya Jadi kemungkinan layar edit dunia baru atau edit world itu bakal diperbarui ya Karena itu udah jelas banget dia ngasih tau bakal ada update tentang itu Cuman ya, kita gak bisa coba dulu guys karena ya masih force close Oke, kita bakal langsung kesini Disini ada fitur experimental Village Trade Rebalancing Jadi ini pembaruan dari village-nya gitu Dan ada memperbaiki masalah ketika librarian experimental Tidak pernah menjual persona umum tingkat tertinggi Nah, jadi kalau kalian suka trading sama villager Biasanya itu kan sampai mentok tuh Sampai level max Nah, di versi yang baru ini kalau gak salah pakai experimental yang baru ini ngebug Jadi yang level max ini itu gak pernah kelihatan Maksudnya gak pernah muncul clock atau bug Ya, seperti itu ya Tapi sekarang udah dibenerin Next-nya, disini ada fitur dan perbaikan bug Yaitu ada realm Kita bakal baca aja ya, karena banyak ya Realms sekarang tersedia dalam pertinjau dan beta ya Preview atau beta Setiap pemain yang memiliki langganan realms aktif Berhak membuat realms gratis di preview atau beta Realm peratinjau ini akan terpisah dari realm reguler Oh, jadi ini kalau kalian bikin realm disini tuh Gak bakal mempengaruhi yang ada di official Untuk mencegah masalah apapun berdampak pada realm reguler anda Kami sangat antusias untuk mencoba fitur gameplay baru Apapun yang dirilis di peratinjau Di realm anda di masa mendatang Itu mencakup beberapa fitur realms baru yang keren Dan akan segera hadir di peratinjau Update how to play screen Nah ini dia Dan menambah XN Cyclopedia screen baru ya Fix beberapa kesalahan ejaan di layar cara bermain Dan menghapus referensi usang ke dunia lama di layar cara bermain Dan menambahkan item terkait netherite ke deskripsi cara bermain Nah jadi gini guys ini adalah how to play Kalau kalian pause masuk ke menu setting Terus kalian klik di how to play Disini bakal ada update terbaru Ada gambarnya juga ya Gambar yang bisa mengasih tau kalian cara bermain mungkin ya gitu ya Terus juga ada gathering resource gimana caranya Pakai mouse klik kanan kalau di pc Mungkin di hp beda ya tampilannya Tidak kayak gini guys Ada selecting item Oh ada gambarnya guys Ada hotbar Wah keren 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 Terus ada placing block Pakai kanan klik kanan inventory Waduh keren keren Ini lebih interaktif sekarang ya daripada yang sebelumnya Terus juga disini lebih terpisah cara First craft Recipe book ya Pokoknya banyak banget yang kalian bisa baca-baca Ini membuat orang tuh lebih tertarik untuk ngebaca Kalau ada gambarnya kayak gini sih Saya aja seneng jujur Lihat ya Terus udah building shelter Rumah kok dirt Rumah kok grass Nah yang paling baru disini ada Ini guys Encyclopedia Kalau kita baca disini Wah lengkap nih Ada armor Armor Stain banners Pokoknya segala macem lah Kalian tinggal explore aja ke bagian bawah Banyak banget guys Nextnya disini adalah Perbaikan pada decorated pot Nah ini yang saya bilang ya Sekarang decorated pot sudah di update Mojang untuk quality of life So kita bakal langsung aja Kayak apa sih Kita bakal coba langsung Disini survival Kita bakal coba langsung bikin Dari 4 shirt yang terpisah Berbeda ya Bam langsung jadi Kita baca dulu ya Sekarang bisa menyimpan item Sampai 1 stack ya Wah kita bakal coba langsung Yang biasa Dan juga yang ini Dan kita bakal coba langsung Gimana cara Oh dia bisa beranimasi guys Di survival mungkin ya Di survival Kita bakal Oh ada animasi Ada particle Wah ini lebih interaktif Banget nih Jujur Kayak minecart ya Bener Oh Udah kemasuk guys Ternyata tadi Dia gak ada ininya UI nya ya Iya Jadi kalau kita taruhin Oh gitu Iya Jadi kalau kalian taruhin guys Ini cuma bisa sampai 1 stack ya Kemungkinan ini saya item Tinggal sisa 2 Dia udah stop Oke Gak 2 juga sih 6 ya Oke Sisa 6 berarti Nah ini udah gak bisa dimasukin lagi Katanya cuma bisa Muet 1 stack Nah sekarang kan lebih berguna guys Coba Nah Kayak gitu guys Tapi sekarang udah berfungsi ya Nah ini juga bisa ya Kalau kita taruhin Dia bakal ada Apa namanya Partikel Yang ngasih tau Kalau itemnya udah dimasukin Mungkin itu debu dari dalam yang keluar kali ya Mungkin Tapi ini jujur saya suka banget Gini dong Update ini berguna banget Ya walaupun cuma 1 stack ya Nah Kita baca lagi Ini ada kaitannya Yaitu hopper Atau hopper minecart Dan dropper Sekarang memasukkan Atau Dan atau Mengekstrak item dari pot hias Jadi kita bakal coba Ambil aja Kita bakal coba Katanya bisa dimasukin kesini Taruh ini Dan juga kasih Apa namanya Minecart with hopper ya Dan juga dropper Kalau dropper Kayaknya harus pake Hopper ya Kalau gak salah Ya kita bakal coba aja Terus kita bakal coba Taruh BEM Ini juga Wah di atas ya Berarti harus di bug dulu guys Oke Jadi kayak gitu ya Kita pake yang ini aja Polat Sip Terus kita bakalan Coba taruh item 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Kalau ini kayaknya harus pake Hopper ya Kita lihat Oh bisa guys Mantep Begitupun sebaliknya Ini Oh ada Kalau ini Dia gak ada Emang harus pake ini Apa namanya hopper ya Jadi kasih hopper Terus kasih item apapun Dia bakal langsung masuk Kalau misalkan Dari hopper Bisa dimasukin ke ini ya Apa namanya Kedalam sini ya Kita Apa namanya Hancurin dulu Bentar Taruh disini Situ Langsung masuk ya Iya Langsung masuk Diancurin Langsung ngedrop dia itemnya Jadi kayak gitu guys ya Nah ini masih yang tadi ya Jadi interaksi pemain Dengan decorated pot Menyebabkan decorated pot Itu bergoyang Ya seperti tadi Yang saya kasih tau ya Dan juga mengeluarkan getaran Dengan frekuensi 11 Jadi getarannya Frekuensinya 11 Wah keren sih Dan juga pot yang dihiasi Dapat dihancurkan oleh Proyektil Menyebabkan pot tersebut Pecah dan isinya terjatuh Nah ini lebih gampang sih Pake bow bisa Oke crossbow Of course lah ya Bam Dan juga Telor Oh bisa pake telor Pake snowball bisa juga Keren 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 guys Jadi proyektil ya Oke nextnya adalah Meningkatkan ukuran Tumpukan maksimum pot hias Yang sama ke 64 Maksudnya ini guys Kalau di pot hias Atau decorated pot Itu cuman bisa item yang sama Jumlahnya 1 stack ya Jadi ini mirip Kayak bundle ya Cuman kalau bundle 2 stack ya Cuman Yang satu ini Cuman bisa 1 stack Item yang sama Kalian gak bisa masukin Item yang berbeda Nah kita bakal coba Masukin pot ini Apa namanya Kartography table ya Terus kita ambil dirt Harusnya gak bisa Jadi dia gak ada partikel Tapi Mojang ingin mendengar Masukan anda Mengenai penyempurnaan Pot hias ini Atau decorated pot Beritahu kami pendapat anda Jadi dia Si Mojang ini Masih minta pendapat kita ya Jadi kalau saran saya Kurang 1 stack mah kurang Minimal kayak bundle Ini kan ukuran segini Kurang lebih 5 stack lah Minimal lah 5 stack 1 stack Kurang banget sih Nextnya adalah gameplay Yaitu armor trim Sekarang dapat diterapkan Pada armor khusus Kalau gak salah Bukannya udah bisa ya Kita coba tarpala Bisa Ini bisa dan Ya sebelumnya bisa Emang bisa Cuman saya gak tau ya Mungkin ngebug Atau gimana Nextnya adalah Phantom tidak akan lagi Miss player Saat gliding Jadi kalau kalian pake Elytra Terbang Jadi si Phantom itu Gak bakal Nyerang kalian Ya mungkin kayak gitu Tapi saya gak tau juga Yang dimaksud Karena gak jelas juga Nextnya adalah Mengurangi kemungkinan Pemain muncul di atas The daunan Apalagi pawnnya tinggi Di jungle 20 block ya Itu begitu turun Metong guys Karena belum ada apa-apa juga kan Tapi bisa pake tangan Itu udah dibenerin Sekarang villager raid Which yang muncul Melalui telur spawn Sekarang bergabung Dalam penggerbakan Dan melempar ramuan Ke perampok Jadi ini kalau kalian Pake spawn egg Tapi bukan yang tergabung Di raid ya Bukan yang muncul Dari awal Tapi kalian spawnin sendiri Dia bakal langsung gabung Terus ngelemparin ramuan Ke si raider Atau perampok Nextnya adalah Masa penyerbu Sekarang dapat bergabung Dalam penggerbakan Yang ada Nextnya adalah general Yaitu pemain Sekarang dapat mengunduh Dunia yang lebih besar Dari segiga Di realm Di xbox Jadi kalau wordnya Udah segiga Bisa di download Dari xbox Atau di realm xbox Nextnya adalah Grafis Kita baca dulu Menghapus tombol Experimental Perhatiin jauh saja Untuk visage Jadi visage Di windows ya Kalau gak salah Ini cuma di windows Dihapus Dan pemain harus Menggunakan mode Latensi masukan Yang ditingkatkan Di pengaturan video Untuk masukan yang Lebih responsif Visage masih dapat Dinoaktifkan Melalui metode Yang sudah ada sebelumnya Jadi pake Option.txt Kalau gak salah Sebelumnya itu Ada di bagian setting Video Geser ke bawah Di sini Kalau gak salah ya Sekarang cuma Ada improve Input response Nextnya adalah Touch control Yaitu input sentuh Yang digunakan Untuk tombol Tinggalkan perahu Tidak lagi Melanjutkan Untuk daftarkan input Jadi ini untuk di hp Kalau gak salah Bugnya itu Di seat kedua Jadi itu Seperti tubuhnya Dan sekarang Udah dibenerin Nextnya adalah Beberapa perbaikan Dan update Pada user interface Jadi kurang lebih Di layar ini Kalau bisa lihat Nextnya adalah Vanilla Parity Vindicator Dan Evoker Tidak bisa lagi muncul Di dunia yang damai Jadi kalau gak salah Sebelumnya ada bug Di village Kayak gini Di village Terus ada Evoker Atau vindicator Terus kalian ubah Dunianya jadi Peaceful Itu masih tetep nyerang Tapi sekarang Udah dibenerin Jadi dia damai Peace lah Ngapain perang-perang ya Oke nextnya adalah World Generation Yaitu suspicious sand Gak lagi muncul Di cold ocean ruin Nah ini agak aneh Sebenernya suspicious sand Harusnya cuma muncul Di warm ocean ruin Kalau gak salah Kalau cold itu Tempatnya si gravel Sas gravel Nextnya adalah Technical updates Ada beberapa Pembaruan pada editor Add on Atau script Animations Block Camera AI goal Banyak nih Komponens api Komponens item Mops Molang Dan stability and performance Nextnya adalah Experimental technical features Yaitu api Menambahkan efek Add before event Dan menghapus Efek state Dari efek Add after event Ya itulah Nextnya adalah Grafis Yaitu mengubah Tombol bloom Di pengaturan divert Jadi slider intensitas Finally Kita lihat sama-sama Kita bakal coba Nah Jadi rame Coy Sebelumnya itu Cuman ini Shadow sama point light Sekarang ada bloom 100% Ini Ini apa ini Di atasnya Ini yang bawah apa Oh bloomnya Lah ini yang atas Ini yang atas Apaan guys Ini yang bloom Malah segini guys Kalau misalkan di 0 Katanya ini bloomnya mati ya Kita mentokin Belum udah aktif 100% Mungkin kita Medium aja 50% Ini juga Belum dibenerin Masih ngebug Masih tembus pencahayaan Agak aneh sih Kalau bloom 50% Segini Kita matiin 50% Sip Kita lihat Gak ada ya Jadi pencahayaan Udah Kelihatan nyalanya Cuman gak ada bloomnya aja Ini Bagus nih Buat kalian yang gak suka bloomnya Kadang efek Bloomnya itu Bikin kotak gitu Atau gimana Nah ini ngebugnya guys Ini Harus Dimentokin Atau bloomnya Dinyalain Kita bakal coba lihat Ya ini ngebug lagi Ngebugnya Kalau pake glow Ini Apa namanya Glow insect ya Ini udah dinyalain Dia tuh Ini gak ada tulisannya Jadi kudu dimatiin dulu Bam Baru ada Aduh Ngebug lagi Ngebug lagi ya Fix overlay Layar penuh Yang tidak ditampilkan Saat terendam Di layar Dan bubuk salju Atau powder snow Ini udah dibenarin juga Dan berikutnya adalah Fix hopper Yang hilang Dalam kereta tambang Di divert Ini udah dibenarin Dan juga fix Masalah ketika Blok memancar cahaya tertentu Misalnya kayak si lantern Glow stone Magma Dan lain-lain Gak bisa diubah Di point light Nah itu dia ngebug Jadi contoh kayak gini ya Ini gak bisa diubah Di point light Kalau gak salah Tapi sekarang udah dibenarin Dan tampilan hujan Salju efek cuaca lainnya Di divert Udah dibenarin juga Ntar kita bakal coba Meningkatkan kualitas Sumber cahaya Pada jarak jauh Menyimbangkan kecerahan Cahaya dipancarkan Dari blok yang Hanya memancarkan emisi Di divert Atau blok yang kena cahaya Ya sebenernya Dan sisanya cuman performance Dan cuman stability ya Nah kalau ini penting banget Jadi peningkatan Performa directional lighting Dan bayangan pada Android dan Xbox Di divert Jadi untuk di Android Dan di Xbox Ini udah dibenarin Performanya dinaikin Jadi gak nge-lag-lag lagi Kalau di pencahayaan Dan shadow ya Kalau gak salah Tapi pencahayaan ya Jadi pencahayaan Terus kalian Misalkan ada blok Kayak gini Jadi tingkat pencahayaan Emisif Jadi emisif itu Pencahayaan Yang didapat dari blok cahaya Nah jadi contoh Kayak gini Itu bakal Ini kalau misalkan Set night Lebih mantep lagi Nah itu dia Jadi kayak gitu ya Tuh Udah Pencahayaan udah bagus sih Nah ini terang nih Nah ini enak nih Pencahayaan udah bagus guys Saya gak tau nih Kok begini ya Bagus loh Kita hujani langsung ya Terus kita Slash Time set day Sip Oke Di saat hujan Kalau gak salah tadi Ah ngebak lagi Ya elah Nah ini dia Tampilan hujan Salju efek cuaca lainnya Didivert Diperbaiki Jadi kita coba nyalain lagi Ya kurang lebih begini sih Dan ya kurang lebih Gini aja kali ya Pembahasan kita kali ini Tentang update dari Minecraft beta Versi terbaru Ya versi 1.20.50.20 Update-nya lumayan Update-nya juga Cukup keren Dan itu Update yang lumayan penting Dan ya buat temen-temen yang Suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian Buat like di video ini Share dan jangan lupa Subscribe di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax